Intro Berasal dari berbagai penjuru daerah warga yang datang ke lapangan tembak Kostrat Cilodong ini rela mengantri berjam-jam demi mendapat pengobatan alternatif Ida Dayak Salah satunya warga yang datang dari Lampung ini Ia mengantar keluarga berobat akibat sakit struk yang sudah diderita 14 tahun Mereka mengaku mendapatkan informasi pengobatan alternatif Ida Dayak lewat media sosial Yang jelas saya sudah sering berobat kemana-mana Tidak ada satupun yang cocok Kebanyakan syarat orang ibu Tapi tidak ada pembuktian Nah siapa tahu ini jodohnya Saking padatnya seorang ibu bahkan jatuh pingsan Saat hendak memasuki area lapangan tembak Kostrat Cilodong Ida Dayak bahkan dikawal ketat anggota TNI Melihat banyaknya warga yang membludat Ida Dayak memutuskan untuk membatalkan pengobatan alternatifnya Padahal sebelumnya pelaksanaan pengobatan alternatifnya tersebut akan dilaksanakan selama dua hari Sebelumnya pengobatan alternatif Ida Dayak ramai diperbincangkan karena dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit Sebelum terkenal, perempuan asal Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur ini sudah sering melakukan pengobatan berkeliling pasar Namun, dokter spesialis ortopedi menyebut pengobatan alternatif harus diuji dan dibuktikan terlebih dahulu Supaya tidak mengorbankan pasien Tapi alternatif itu kita nggak menutup mata, mungkin ada yang bagus Saya memang mungkin jadinya, karena nggak ada bukti Jadi dalam hal ini memang yang paling penting adalah bukti Selain berharap kesembuhan, para pasien yang datang berobat ke Ida Dayak tak pernah dipungut biaya sepeserpun Terima kasih